Sejumlah hewan ternak sapi milik warga di Kecamatan Mangaran, Kabupaten Situbondo menjalani pemeriksaan massal oleh petugas dinas peternakan setempat untuk mendeteksi penyakit cacing hati pada sapi yang akhir-akhir ini marak. Sejumlah sapi yang terjangkit penyakit langsung diisolir dan diberi pengobatan. Biasanya sapi yang terserang cacingan akan membuat sapi kurang napsu makan, kurus dan mudah terserang penyakit lainnya. Maksudnya cacing parasit ke dalam tubuh sapi bisa melalui berbagai macam antara lain lingkungan yang lebab dan kotor, namun yang paling mudah mendeteksi adalah melalui tempat pakan dan minum sapi. Karena kita hampir bulan Ramadan untuk dijual belikan itu biar tidak ragu-ragu sampai beli. Biar terjaga kesehatannya? Iya, kesehatannya biar terjaga. Dinas peternakan menghimbau kepada para pemilik hewan ternak sapi untuk terlebih dulu merawat sapi yang terjangkit penyakit hingga sembuh dan tidak menjualnya meski permintaan sapi menjelang Ramadan dan Hari Raya Idul Fitri meningkat. Karena dikhawatirkan penyakit yang ada pada sapi dapat membahayakan kesehatan manusia apabila dikonsumsi. Hampir rata-rata cacingan, jadi untuk Sumatera kita antisipasi biar supaya bisa ternak tersebut tidak ada cacingan, cacingan nanti pas waktu Hari Raya kita bisa semulai dengan amat untuk konsumsi para masyarakat. Berdasarkan data Dinas Peternakan setempat, di Kabupaten Situ Bondo sendiri terdapat 200 ribu lebih populasi sapi milik para peternak, baik jenis sapi lomusin maupun jenis sapi lokal. Dari jumlah tersebut, hampir 70% diantaranya terjangkit penyakit cacing hati. Dari Kabupaten Situ Bondo, Sunarto melaporkan.